Juga diatur dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala Saking gampangnya seseorang mengeluarkan kata laknat ini Maka boleh kemudian melaknat orang-orang yang berbuat maksiat Di kalangan orang-orang muslim tanpa menyebutkan namanya Karena Nabi SAW dalam hadis banyak meriwetkan atau menyebutkan Melaknat orang-orang al-wasilah wal-mutawassilah Orang yang memakai konde dan meminta untuk dimakaikan konde Konde itu rambut yang disambung Wal-wasimah wal-mutasawah wal-mutawassimah Orang yang tato dan orang yang meminta untuk ditato Wal-mutafallijat lilhasan Dan orang yang melonggar-longgarkan giginya untuk kelihatan lebih bagus Wal-mugirati khalkillah Dan yang merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW melaknat orang-orang seperti itu lembanya hadis Terima kasih telah menonton!